Karena itu saya merasa jasa ibu guru saya ini dahsyat sekali. Saya selalu ingatkan kepada ibu-ibu guru, kalian guru-guru mungkin berhadapan dengan begitu banyak anak. Mungkin kalian nggak terlalu kenal satu persatu anak. Tapi anak-anak ini berhadapan dengan satu guru di depan dia. Jadi apapun yang diucapkan oleh guru itu akan melekat lama. Jadi ucapkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Kalaupun dalam keadaan marah, jangan mengeluarkan hal-hal yang negatif. Kamu anak bodoh, kamu itu jangan. Karena itu akan melekat pada ingatan dia. Nah guru saya selalu menyampaikan hal-hal yang baik. Ingatan itu yang melekat dalam hati saya. Makanya ketika akhirnya saya mencari 4 tahun guru saya ini. Orang tua saya sudah meninggal semua. Kakak-kakak saya sudah meninggal. Ketika saya jadi Pemret Metro TV, saya bilang Tuhan ini luar biasa. Saya hanya anak STM drop out. Saya nggak tamat STP. Tingkat 3 saya sudah drop out. Saya bilang, tapi Tuhan kasih aku kesempatan berkarir seperti ini. Ini luar biasa. Kepada siapa aku harus berterima kasih selain kepada Tuhan? Ayah saya sudah meninggal. Ibu saya sudah meninggal. Kakak saya yang dua ini yang berjasa dalam hidup saya sudah meninggal. Lalu saya teringat ibu guru saya itu. Dia orang yang berjasa dalam hidup saya. Terima kasih telah menonton!